selamat menikmati di sore hari mudah-mudahan ada sunset dan ini udah seminggu ya cuy setelah lebaran dan masih ada masih ada jalan-jalanan yang direkayasa tadi sih gue denger katanya ke Citepus di Tutsup aksesnya gitu loh karena katanya sih banyak wisatawan yang berkunjung ke sini dan ya belajar dari kemarin kemarin katanya nggak mentati protokol kesehatan jadi pemerintah Kabupaten Sukabumi katanya sih menutup wisata pantai Citepus gitu cuy padahal ini udah udah seminggu ya lebaran ya tapi mungkin karena mereka kemarin-kemarin nggak bisa wisata kesini pas lebaran mungkin masih banyak yang memutuskan untuk ya berlibur gitu berwisata walaupun sudah seminggu lebaran gitu ini hari Sabtu cuy ya so far sih belum kelihatan rame sih sebenernya ini gua di halun-halun Balapan Satu juga nggak terlalu ini ya nggak terlalu rame sih sebenernya jalan selamit mudah-mudahan yang nggak ditutup gitu loh ke pantai Citepusnya jadi gua bisa menikmati sejak sore ini melihat sunset gitu sih dipikir pantai mantap ya kayaknya gua ini sambil nyobain mikrofon baru ya ini gua pake Saramonic B2 kemarin gua langsung tempel clip on sih nah ini nggak tau nih lebih bagus atau enggak gitu hasil suaranya ntar komen di bawah deh lebih bagus tempel clip on dulu apa emang pake Saramonic B2 gitu nah ini kan biasanya kalau lagi ramai wisatawan cuy wisatawan tuh pada lewat jalan ini sebenernya untuk ke pantai itu jadi ini kita di apa di pinggir pantai jalanan masih baru kelihatan agak waduh banyak juga sih ternyata di kiri barusan gua liat di pantai yang udah udah lama tidak pernah banyak orang barusan banyak orang atau mungkin karena wah ini tuh ada kemaceitan ya memang ditutup nah gua juga nggak tau ini apakah ditutup full gitu ya nggak bisa lewat atau hanya wisatawan aja gitu terus kalau orang orang lokal tuh bisa lewat kayak gua nih waduh banyak juga cuy ini bisa ke pantai karang hari sih kesitu barusan waduh pancet cuy kayaknya depan kan ada penyekatan bisa ke situ ke situ bisa bisa kesana makasih pak kita diarahkan ke kanan ternyata ternyata ya macet ya banyak wisatawan disini kondong kubis ini saudara-saudara katanya sih lewat jalur alternatif alternatifnya kemana ya orang dia ada saya mau sampai mana ternyata ada yang lagi uang ya gue bilang aja orang sini kalau gak sayang ini kita lewat lewat gang deh bisa masuk ke cinta pustas kembusnya ke water water apa water buk terima kasih terima kasih oh iya gue baru inget nih emang bisa nih emang ini jalannya yang ke kita keluarnya mantap di waterfork kalau salah ya Cetepus melewati pesawahan cuy wah indah juga sih jarang-jarang nih gue pakai jalan sini ke Cetepus bukan indah kan mantap cuy wah ini kayaknya kalau pagi-pagi disini udaranya sejuk kayaknya cuy kayaknya orang-orang yang tinggal disini kayaknya aneh juga kayaknya nggak biasanya katanya apa banyak motor-motor lewat yang sini kan maaf ya saudara-saudara yang punya rumah disini mungkin dan merasa terganggu gitu karena bisinya kendaraan volume lah ada penyekatan kita diarahin lagi kemana lumayan sih cuy ini hitung-hitung kita adventure yang niatnya mau jalan-jalan santai kita malah ya diarahkan ini jembatan besi cuma bergoyong cuy wah serem juga cuy aduh pesawan lagi cuy hai 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 dan buat teman-teman yang nonton video ini kemungkinan besar sih besok minggu itu ya pasti ada penyekatan yang apa mau yang pakai motor mau berwisata ke Pelabuhan Hatu gitu ya yang ekat ya harus harus mahir lah bawa motornya karena lewat-lewat seperti ini juga kalau lu nggak bisa mahir bisa menyetabilkan motor ya bahaya yang perlu jatuh ke sawah malu cuy umpun-umpun semua nih kayak gini lumayan juga ngeri sih cuy ini unik sih cuy ini gangnya tuh lewat apa lewat tengah-tengah rumah gitu gede-gede jadi begini cuy gua jadi inget waktu tes sim ya jadi kenapa kita harus tes praktek itu lulus kayaknya butuh diganggang ini deh belok-beloknya yang tajam-tajam gitu cuy sempit kita kasih dulu jalan kasihan oke motor gua kelaksonnya tuh kemarin tiba-tiba mati cuy gua nggak tahu kenapa apa-apa karena keseringan kena air makanya tuh nggak ada gua pecat-pecat ya nggak ini lagi tuh suaranya gua nggak tahu penyebabnya apa tuh semang bisa dibenerin atau harus diganti cuy coba taruh lu yang tahu kasih tahu dah apa harus diperbaiki atau diganti gitu nah ini udah cukup ya udah kita kita udah masuk jalan raya lagi cukup kita keluarnya di waterpark ya kita coba ke kanan bahkan ramai atau nggak gitu lewat situ cuy nah waduh liatkan banyak juga ya kayaknya emang lewat situ semua cuy nah ini cetepus cuy udah masuk pantai cetepus cuy tapi nggak ramai sih nah biasa sih gua menikmati sunset daerah sini ini namanya muara ini terkenal dengan muara citepus cuy nah coba kita cari ini lagi ya kita cari tempat dong dong dulu nah ini nih kenapa kayaknya waduh kita cari tempat ya kita cari tempat tapi kayaknya berawan tan setnya juga nggak ada kayaknya cuy kalau kayak gini cuy apa kita coba terusin lagi ya coba kita terusin lagi ke ke pantai nah sebelah sana cuy dekat hotel Agusta biasanya disitu penuh cuy coba kita cek dulu cuy ini gua lihat sih gak ada gak ada usatawan-usatawan sih sebelah sini biasanya nih di depan hotel Agusta ini banyak usatawan juga cuy ada beberapa sih mobil yang di hotel nih pada masuk nih awasin ini ini gak banyak cuy kayaknya orang lokal semua sih nah so far sih gak rame ya tempat wisata disini pantai-pantai juga mungkin 20% sih prediksi gua 20% cuy wisatawan yang bisa masuk ke pantai cek pekus gua mau putar balik cuy soalnya gua mau lihat sunset juga berawan sunsetnya gak bakal kelihatan dan ya gua sekalian tau tar baliknya harus lewat gang itu juga atau enggak gitu nah sekarang kita putar balik disini nih ini pantai apa namanya ya gua lupa ya pokoknya ini di pinggirnya Grand Hina Samudra Bitsorto cuy harusnya sih biasanya rame ini gak rame sama sekali cuy ini biasa aja kita putar balik cuy bahaya cuy enak juga bisa kebut-kebutan enak juga bisa kebut-kebutan gak ngebut sih cuma 60 mantap nah cuy buat kalian yang gak biasa pakai trial ya pakai trial ya itu butuh butuh kebiasaan buat mengendalikan motor trial kayak gini karena kita pakai bannya yang semi gitu cuy udah dipakai di asfal nah pengendalian saat kalian belok itu berbeda cuy berbeda dengan motor-motor yang memang road use gitu kecuali ya pakai bannya yang ban asfal gitu kayak super moto nah itu pun sih agak sedikit berbeda pengendaliannya ya mudah-mudahan jalan-jalan kayak ini menjadi informasi buat kalian yang mau berwisata ke Papua Nhatu ataupun memang orang Kelabuan Nhatu yang gak tahu ada penyekatan iya nah coba kita lihat tadi kan sebelum apa tadi tadi ada gang yang disitu kan kita keluar disana tadi nah ini kita bentar lagi pos penyekatan cuy coba kita lihat apakah diputar balikan juga atau enggak sepertinya tidak oh enggak cuy kita bisa langsung cuy kita bisa langsung cuy untuk langkah singkat perjalanan silahkan silahkan identitas diri oh dicek satu-satu cuy untuk warga sekarang dicek satu-satu cuy aduh ini mau hujan lagi ya udah gerimis mungkin sekian cuy jalan-jalan kali ini ya gua tadinya pengen jalan-jalan santai eh malah kayak gini gak apa-apalah semoga video kali ini jalan-jalan kali ini ya menjadi video yang informatif gitu cuy buat kalian nanti gua share juga ke teman-teman yang ada di luar kota kalau mau ke Pelabuhan Ratu harus lihat dulu video ini gitu biar nanti udah cape-cape ke Pelabuhan Ratu eh malah diputar balikan ya kan kasihan sama mereka kita membantu pemerintah Pembuatan Sukabumi untuk mensosialisasikan oh ada penyekatan di sini cuy ya sekian lah cuy jangan-jangan kali ini tungguin jalan-jalan gua selanjutnya mau kemana lagi tetap di channel Masagi Official bye